Intro Berbisa dan mematikan Ya, itu adalah pemikiran orang awam saat mendengar kata ular hijau Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah membahas ular-ular hijau yang ada di Indonesia Buat teman-teman yang ingin mengetahui ular hijau mana yang berbisa dan tidak berbisa Langsung saja kita simak video kita hari ini Yaitu membahas soal 4 ular hijau yang ada di Indonesia Intro Urutan pertama ada sanca hijau atau Muralia viridis Sejenis sanca pohon yang dapat ditemukan di Irian Jaya, Papua, dan Daratan Australia Sanca pohon adalah ular yang tidak berbisa Ular ini biasa aktif di malam hari untuk mencari makan Makanan utama dari ular ini adalah tikus, huru, dan unggas kecil lainnya Jiri-jiri umum sanca hijau memiliki bercak putih atau biru Serta bintik lateral yang jelas Dan bentuk tulang belakang yang menonjol Ukuran rata-rata dari sanca hijau memiliki panjang 1,5 sampai 1,8 meter Secara keseluruhan, ular sanca hijau adalah ular yang cantik dan sangat populer Warna yang bervariasi dan indah Namun sangat disayangkan, ular hijau yang satu ini termasuk satwa yang mulai langka Kurutan kedua ada ular bacing atau bunyusuma aksipalum Termasuk dalam family kolopidai Ini juga termasuk salah satu ular hijau yang tidak berbisa Ular ini tersebar luar di Asia Tenggara Dinamakan ular bacing karena ular ini sering ditemukan memangsa bacing dan tumpai pohon Selain tikus sebagai makanan utamanya Dalam bahasa Inggris, ular ini juga disebut Alporeal red snack, red talent green snack, dan red talent passer Panjang tubuh ular bacing rata-rata mencapai 2,1 meter Dengan ciri-ciri, bagian atas berwarna hijau terang, menyerupai dedaunan, leda berwarna kebiruan, dan terdapat corak hitam di belakang mata Ular ini biasa aktif di siang hari dan sering ditemukan di atas pohon Ular ini dapat ditemukan di dataran rendah hingga ketinggian 1.100 meter Ular bacing berkembang biak dengan cara bertelur atau vipar Semua telur yang dihasilkan sebanyak 5-12 putir Nah, selanjutnya pasti teman-teman sudah tidak asing dengan ular yang satu ini Ya, ular pucuk adalah sejenis ular berkisah lemah yang tidak berbahaya Ular ini termasuk dalam suku Kolobridai Di sebagian besar wilayah Indonesia, ular ini disebut juga dengan ular gadung Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Oriental Whip Snake Disebut ular gadung karena ular ini sepintas mirip pucuk tanaman gadung Ular pucuk memiliki bisa yang lemah, tidak membahayakan manusia Bisa ular ini hanya akan bereaksi pada hewan yang dimangsanya Seperti kodok dan serangga Jika manusia tergigit oleh ular ini, hanya akan terasa gatal di bagai yang tergigit Ular ini biasa tinggal di pohon-pohon yang mempunyai daun yang rindang Warnanya yang hijau dan bentuknya yang ramping Sangat mudah hingga dipucuk-pucuk daun dan mengelabuhi mangsa yang lewat di depannya Memang, ular ini memiliki warna yang menyerupai daun-daun atau batang pohon Dengan variasi warna hijau serang, kuning, abu-abu, hingga coklat Walaupun kepalanya berbentuk segitiga, ular pucuk tidak termasuk ke dalam paper, melainkan kolokrit Selain itu, bulan matanya yang horizontal menambahkan keunikan ular yang satu ini Ular pucuk termasuk ular yang mudah ditangkap dan mudah dijinakkan Ketika baru tertangkap, biasanya ular ini agresif dan mudah terprovokasi Memimpihkan lehernya dan menampakkan warna-warna peringatan Nah, selanjutnya ada ular banggai laut Atau biasa dikenal dengan sebutan fiber hijau Adalah sinis ular berpisah dan berbahaya Memiliki nama ilmiah Trimeris hurus al-Bularis Ular ini juga dikenal dengan nama-nama lain Seperti ora bungkai, ora meja pahit, ular banggai laut, atau ular luwok Ular sangit, sawah tarihu, dan lain-lain Ular ini juga dinamai ular hijau karena warna tubuhnya Namun penamaan ini bisa menyesatkan Karena cukup banyak jeris-jeris ular pohon yang berwarna hijau Seperti halnya ular pucuk atau ahitula Dan ular bacing bunyusuma oxivalum Yang tidak berbahaya Mangsa utama dari ular ini adalah kodok, burung, mamalia kecil, dan juga kadal Ular banggai berkembang pihak dengan cara ovovivipar Yakni telur-telurnya menetas semasa masih di dalam perut Dan keluar sebagai anak-anak sehingga seakan-akan melahirkan Ular banggai laut termasuk ular yang agresif Mudah merasa terganggu dan lekas menggigit Ular ini merupakan penyumbang kasus gigitan ular terbanyak Yaitu sekitar 50% kasus di Indonesia Bisa ular ini bersifat hemotoksin Atau merusak sistem peredara-dara Gigitan ular ini pada manusia menimbulkan rasa sakit yang hebat Menyusul terjadi pembengkakan, rasa kaku, dan nyeri Yang meluas perlahan-lahan ke seluruh bagian anggota yang tergigit Apabila tidak ditangani dengan baik Perdarahan internal dapat menyusul terjadi dalam beberapa jam Sampai beberapa hari kemudian Dan bahkan dapat membawa kematian Nah Ciri-ciri yang sangat mencolok dari ular ini adalah Ekornya yang berwarna merah Dari sekian banyak jernis ular hijau di Indonesia Ular bangka laut adalah ular yang paling berpisah di antara yang lain Jadi buat teman-teman apabila melihat ular ini Dan memiliki ciri-ciri ekor yang berwarna merah sebaiknya dihindari Nah teman-teman sekian penjelasan dari saya tentang ular hijau Semoga kalian bisa membedakan mana ular hijau yang berpisah dan tidak berpisah Apabila kalian memiliki kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila video saya bermanfaat silahkan klik share Oke sekian dari saya Terima kasih